Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Diluar dugaan Indra Syafri panggil striker keturunan Brazil Untuk timnas Indonesia U24 Asian Games Ia adalah Hugo Samir Dan ia pun berharap dalam laga perdana timnas U24 Indonesia nanti para pemain sudah lengkap Meski saat ini masih ada beberapa pemain yang absen Tetapi saat para pemain bergabung nantinya tim diharapkan bisa tampil kompak Ya tentunya kami harus lebih kompak menghadapi Kyrgyzstan Ujar Hugo Samir Semoga pada laga pertama pemain-pemain yang menyusul sudah bisa bermain dan kompak Dengan kita Ucapnya Anak dari pelatih Jackson F. Thiago itu menekankan sebagai pemain Tentu saja ia ingin bisa memberikan yang terbaik Pemain berusia 18 tahun tersebut berharap tim merah putih Nantinya bisa meraih kemenangan perdana dalam laga perdana melawan Kyrgyzstan Jadi kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa menang di pertandingan pertama kami Kata Hugo Tentunya buat perkembangan saya sendiri juga sangat baik Tutur Hugo Samir Target saya disini kalau bisa saya memberikan yang terbaik Dan bisa bermain inti di squad Asian Games nanti Lanjutnya Yes Alhamdulillah Shin Taeyong gak ada capeknya Putuskan tidak pulang ke Korea Pimpin timnas Asian Games bareng Indra Syafri Jadi tuntutan saya ke PSSI Di sisi lain meski ajang yang diikuti sudah selesai Shin Taeyong dikabarkan tidak pulang ke Korea Selatan saat ini Ia hanya tengah beristirahat usai menjalani kurang lebih sebulan Tanpa henti memimpin timnas di tiga ajang Coach Shin Taeyong tidak pulang kampung ke Korea Selatan Kata ketua badan tim nasional Sumarji Dia masih ada disini tambahnya Banyak yang menduga Shin Taeyong turut menyertai timnas U24 Indonesia Yang bakal berangkat ke Hangzhou, China Untuk ikut Asian Games 2022 Tim ini akan dipimpin Indra Syafri sebagai pelatih kepala Namun Sumarji belum bisa memastikan Shin Taeyong ikut ke China atau tidak Sejauh ini belum ada jadwal dia Shin Taeyong ke China Kata Sumarji STY bisa saja ikut ke China seperti saat ia menonton si Games 2023 lalu di Kamboja Untuk mendukung timnas U22 Indonesia yang juga dilatih Indra Syafri Shin Taeyong menunjukkan dukungannya walau ia tengah tak bertugas untuk timnas Indonesia Kabar duka sangat mendadak hampiri timnas Indonesia U24 Asian Games Indra Syafri dan PSSI bisa menangis kejang dan menderita mendengar kabar ini Pelatih Dewa United tampak geram dan larang Egi Maulana Fikri gabung timnas Indonesia Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menjelaskan kehilangan Egi Maulana Fikri akan berpengaruh yang terbesar kepada tim tanpa Egi Dewa harus meracik kembali skuad mereka karena peran pemain berusia 23 tahun ini benar-benar penting dan kami sebagai klub itu kami harus mencari keseimbangan karena dia main dengan tim kami kata Jan Olde Riekerink pelatih asal Belanda ini menegaskan bahwa Egi adalah milik klub pihak klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya secara regulasi dan dia ini menegaskan bahwa Egi itu kami yang menggaji menurut regulasi tidak satupun tim yang berkewajiban untuk melepas pemain di luar tanggal tim nasional bisa ambil pemain tambahnya sangat aneh saja bisa ambil pemain untuk timnas pada saat kompetisi pungkasnya wah rame lagi ini nanti drama pelepasan pemain Yes kabar gembira Manager timnas sampaikan target bagus timnas Indonesia di Asian Games 2023 Sebelumnya Sumarji sudah mengetahui bahwa ketua umum PSSI Eric Thohir tidak memberikan target tinggi kepada tim asuhan Indra Syafri itu Namun demikian Sumarji tetap meminta para pemain timnas U24 Indonesia berjuang semaksimal mungkin Setidaknya kata Sumarji timnas U24 Indonesia bisa melewati pencapaian saat di Asian Games 2018 Kala itu Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Sesusai arahan dari pak ketua umum PSSI tidak ada target untuk timnas U24 Indonesia di Asian Games 2023 Tapi tentu saja anak-anak harus bermain lebih baik dari event sebelumnya Kenapa? Karena ini membawa nama negara Kata Sumarji Sementara itu Sumarji menambahkan bahwa belum ada rencana pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong ikut melihat perjuangan timnas U24 Indonesia di China Coach Shin Taeyong tidak pulang kampung ke Korea Selatan Dia masih ada di sini Sejauh ini belum ada jadwal dia ikut ke China Tutup Sumarji Shin Taeyong sekarang saya berani bicara timnas Indonesia bisa juara piala AFF Shin Taeyong mengaku bisa memberi gelar juara piala AFF Bila timnas U23 Indonesia full squad Hal tersebut disampaikan Shin Taeyong tepat setelah laga timnas U23 Indonesia versus Turkmenistan Dua kemenangan beruntun sekaligus membuat Pratama Arhan DKK mengamankan satu tiket lolos ke piala Asia U23 2024 Dari deretan laga yang dilalui Shin Taeyong menilai bahwa timnas U23 Indonesia sudah banyak berkembang Menurut saya Indonesia memang sangat berkembang Mungkin sama yang dirasakan masyarakat fans sepak bola Indonesia atau wartawan disini pasti bisa merasakan jika datang ke lapangan langsung Sekarang sudah berkembang dan untuk kedepannya akan lebih berkembang lagi Kata Shin Taeyong Peningkatan kualitas tersebut tak terlepas dari kehadiran pemain abroad Mereka adalah Pratama Arhan dalam kurung Tokyo Verdi Elkan Bagot dalam kurung Ipswich Town Rafael Struic dalam kurung Ado Den Haag Marcelino Ferdinand dalam kurung KMS KD Inse Dan Ivar Jenar dalam kurung Football Club Utrecht Shin Taeyong sendiri optimis bisa memberikan gelar juara AFF Bila squad terbaik ini bisa bermain bersama Sementara itu Shin Taeyong memang masih dibuat penasaran dengan piala AFF Pelatih asal Korea Selatan itu tercatat sudah tampil 3 kali pada ajang tersebut